Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu ini saya akan mengulas sedikit tentang masalah kolam yang airnya berwarna hijau Apa penyebab air kolam bisa berubah menjadi hijau? Yang menyebabkan air kolam berubah menjadi hijau adalah karena alga hijau Yang biasanya disebabkan oleh perubahan suhu air dari dingin ke panas Yang disebabkan oleh perbindahan iklim dari dingin ke panas Sebab itu hindari kolam terkena sinar matahari secara langsung Masimal 30% dari luas kolam yang mulai terkena sinar matahari secara langsung Apa alga hijau itu? Alga hijau itu adalah tumbuhan parasit yang hidupnya di air Alga hijau ada dua jenis Alga hijau yang menempel di dinding kolam yang disebut lumut Dan yang kedua alga hijau yang ada bercampur bersama air Jenis yang kedua ini yang mempunyai efek negatif pada ekosistem kolam Apa alga hijau itu berbahaya bagi ikan koi? Alga hijau yang menempel pada dinding kolam sangat bagus untuk makanan alami bagi ikan Karena banyak mengandung protein dan vitamin Sedangkan alga hijau yang berada di dalam air dapat menghabiskan oksigen dalam air Dan membuat air menjadi keruh dan tentunya membuat kolam menjadi jelek Bagaimana cara mengendalikannya? Memasang lampu UV ultraviolet pada ruang pompa filter yang bertujuan membunuh alga hijau yang larut pada air Memakai media karbon aktif seperti arang batok kelapa Yang berfungsi sama yaitu mencegah pertumbuhan alga hijau pada kolam Demikian penjelasan tentang kenapa kolamku menjadi hijau Tunggu videoku selanjutnya tentang kenang bulangi alga hijau pada kolam ikan koi Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!